Perjalanan kasus korupsi KTP Elektronik yang melibatkan pimpinan DPR RI, Stiano Vanto, cukup menjadi perhatian publik. Sempat menghilang, akhirnya Stiano Vanto hadir dengan memberikan kejutan ke publik. Ia diladikan ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau karena mengalami kecelakaan tunggal. Persidangan demi persidangan, ia jalani demi bisa lepas dari jeratan hukum. Namun, pada 4 Januari 2018 lalu, Hakim Pengadilan Tipikor memutuskan untuk menolak eksepsi atau nota keberatan dari kuasa hukum Stiano Vanto. Pada tanggal 10 November 2017, untuk kedua kalinya, Lembaga Antiraswa KPK menetapkan Stiano Vanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bagi proyek KTP Elektronik. Pengumuman penetapan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Saud Situ Morang. 15 November 2017, jelang tengah malam KPK menjemput paksa Stiano Vanto karena sudah 3 kali mangkir saat dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. 6 pegawai KPK menyambangi Stiano Vanto di kediamannya Jalan Wijaya 8, nomor 19 melalui Jakarta Selatan pada Rabu malam. Namun hasilnya nihil, Stiano Vanto tidak dapat ditemui di rumahnya. Menolak pulang dengan tangan kosong, para penyiri KPK menggeledah rumah Stiano Vanto hingga dini hari. KPK menyita sejumlah barang, mulai dari berkas hingga rekaman CCTV rumah Stiano Vanto. Untuk membatasi gerak Stiano Vanto, KPK berkoordinasi dengan polisi untuk menetapkan Stiano Vanto sebagai buron dan menyertakannya dalam daftar pencarian orang. 16 November 2017, kamis petang Stiano Vanto dilarikan ke rumah sakit medika Permata Hijau setelah mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan tunggal di daerah Permata Hijau, Jakarta Barat. Kondisi mobil ringsat pada bagian depan karena menghantam tiang listrik dan ban depan rusak. Menurut saksi, pada saat kecelakaan mobil ini ditumpangi tiga orang, dua orang korban langsung dilarikan ke rumah sakit medika Permata Hijau, Jakarta Barat. Berdasarkan keterangan kuasa hukum, Stiano Vanto, Frederik Yunadi, kondisi kepala dan tangan ketua DPR ini terluka dan telah diperban. Sebelumnya, Polsek Kebonceruk menerima laporan dari sekuriti rumah sakit medika Permata Hijau bahwa mereka telah menerima pasien atas nama Stiano Vanto yang luka-luka karena kecelakaan tunggal. Perawatan Stiano Vanto di rumah sakit medika Permata Hijau tak berlangsung lama. Ia dipindahkan ke rumah sakit Cipto Maung Kusmo Jakarta Pusat oleh tim penyidik KPK agar memudahkan pemeriksaan. Tepat pada 19 November 2017, malam, Stiano Vanto akhirnya dijemput paksa tim penyidik KPK yang didampingi anggota kepolisian untuk menjalani pemeriksaan intensif di gedung KPK Guningan, Jakarta Selatan. Pemeriksaannya berlangsung selama dua jam itu akhirnya membawa sang pemimpin DPR tersebut ke ruang tahanan KPK. Masih duduk di kursi roda dan berpakaian rompi oranye, tahanan KPK, Stiano Vanto nampak masih belum pulih akibat kecelakaian yang dialaminya pada 17 November 2017 lalu. Meski tidak menyangka dirinya akan langsung ditahan, Stiano Vanto mengaku akan tetap mematuhi hukum. Tepat pada 4 Januari 2018, Hakim Pengadilan Tipikur Jakarta Pusat telah menolak eksepsi atau pengajuan keberatan dari terdakwa Stiano Vanto setelah menjalani sidang sebanyak tiga kali. Ia pun harus menjalani proses hukum dan siap menerima segala tuntutan yang nantinya akan terjadi. Dari Jakarta, Tim Ainews memberitakan.